Indonesia meloloskan satu wakilnya ke partai final Bulu Tangkis Malaysia Open 2023 melalui pasangan ganda putra Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto. Fajar Rian menyingkirkan wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk Soe Sung Jae, dua jim langsung. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil melenggang ke partai puncak Bulu Tangkis Malaysia Open 2023 usai menyingkirkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Soe Sung Jae. Bermain di Aksieta Arena Sabtu malam, Fajar Rian berhasil menang 2-1-18 di game pertama. Di game kedua, Jumping Smash Rian menutup laga dengan kedudukan 2-1-17. Di final, Fajar Rian akan bertemu wakil Tiongkok, Liang Weikeng Wang Chang. Sementara itu, ganda putri andalan Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia, Silvia Ramadanti harus terhenti langkahnya di semi-final. Apriani Siti Fadia menyerah dari unggulan utama asal Tiongkok, Chen Xingchen, Jae Ivan, dengan kedudukan 9-2-1 dan 0-2. Pasangan Indonesia itu tidak bisa melanjutkan pertandingannya karena Siti Fadia terkilir pada kaki kanannya. Sedangkan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah, Gloria Emanuela Weijaja juga gagal melegang ke babak final. Usai kalah dari unggulan utama asal Tiongkok, Chong Siwei, Wang Yacong, dengan 16-21 dan 18-21.